oke seberapa agamisnya lo? wah anjing lu gua kayak a**a dong kenapa? pamer ibadah pintu teater kreatif vox broadcasting network telah dibuka bagi para penonton yang belum subscribe subscribe bego seberapa agamisnya lo? anjing yet agamisnya oh my god aku merasa dosa se gua kyknya masih di skala 1 sampe 100 kyknya gue hmm apa kama lo? ah muslim katolik hindu islam kristen protestan nyembal sumpit kalo gua punya pen bikin agama nyembal sumpit gue hahahha tuhannya sumpit sumpen tuh sumpit weh oke ga berasa apa agama lo? kristen protestan seberapa agamis lo? wah kalo dari skala 1 sampe 10 kyknya tiga kali ya tiga atau empat lah jangankan kajian gua buat sholat aja masih bolong-bolong nih lah ikut kajian kalo pelayanan gitu? pelayanan belum gereja dimana sih? hmmm gua gereja di hkb gua juga ga rajin rajin buat ke gereja gitu cuman kalo berdoa gua solo berdoa gua ga tau sih gua tipe-tipe orangnya sih yang agak pasif juga sih bisa dibilang pasif juga aktif juga aktif pun itu juga harus ada pemicunya gitu tapi gimana ya? sholat aja gua masih ga tepat waktu gitu ga yang lima waktu sholat kayak misalnya fitri saya sholat idil adha saya sholat ya kan? susah banget saya sholat maaf ya Allah terus apa ya? puasa? wah ga sih gua gua masih belajar sih kalo iman insyaallah 9-10 lah 10-10 no anjing ntar gua dihujat nih pasti di komen-komen gua gabisa bilang seberapa agamais hitungannya pake apa? value? skala ada skala vela agama gabisa diliat gabisa ada tingkatannya cuy oke gua kan bukan Tuhan coy gua ngerasain gitu sih tapi gua ga yang bawa Tuhan-Tuhan kemana-mana gua santai aja chill bro lu mulai naik di gue ya? hahahahahahah bisa ikut ibadat sih bang ibadat ibadat tiap minggu pasti setiap minggu ibadat? ga pasti gua cuma doa tuh pas makan ama tidur doang tapi biasanya ngikutin istri sih jadi kalo istri ayo ke gereja gua jadi dipecet gua tapi gua selalu berterima kasih sama Tuhan diatas terus ini juga gua punya doa salam Maria disini jadi ya seagamais itulah gua sebenernya aku ga ga terlalu yang religius ikut pelayanan di gereja atau gitu gitu ya setiap hari minggu gereja kok cuman sebelum hari minggu maksiat balance kalo anda melihatnya dari saya rajin ke gereja sepertinya tidak agamis tapi kalo anda mau melihatnya dari perilaku kemanusiaan saya ya mungkin bisa dibilang agamis gua ngerasa 30% karena gua ee banyak banget yang gua langkah lakukan tapi gua ngerasa banyak juga yang gua lakukan kelakuan-kelakuan gue yang akhirnya bener-bener ga nyebrang ke arah bandel gua ga narkoba gitu loh gua ga free sex yang akhirnya gua kena AIDS gitu gara-gara batasan-batasan agama yang gua pegang ini lu ikut mana ikut itu pengajian ga? pernah surat apa ya abang bisa? banyak sih wih ya sur boleh coba ga? sama apa? ini gua baca surat al-maidah bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal-lazina amanu ya ayyuhal-lazina amanu ya ayyuhal-lazina amanu waww udah hatang quran juga? jangan salah ya agama gua islam cuman iya 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 belom lah ya belom lah ya iya belom mungkin belom ya karena aku masih suka meninggalkan sholat masih suka melarang perintahnya tapi aku berusaha untuk sholat subuh sholat subuh jarang sih gua sekarang karena gua ngetor jam 10 kan jadi bangun suka jam 7 jam 8 subuh ya susah banget tapi sholat pernah? pernah sholat pernah aduh ga pernah lagi sana? pernah hehehehe pernah sholat masih 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 sholat masih kenapa sih mesti membahas agama? iya gua gatau ada disini ternyata iyaaaaa kemaren gua abis ujian praktek agama ada satu pertanyaan yang satu alasan gaada yang bisa jawab, gue yang bisa jawab dan di google pun di wikipedia gaada lumayan lah sebenernya nilai-nilai islam tuh apasih tapi wisnya kebaikan kebaikan lu terhadap sesama manusia dan ketahatan lu terhadap Tuhan yang ada diatas sana karena gue masih nyinkronin logika sama agama jadi kalo misalnya itu logis di kitab gua diajaran gue gua akan seagamis itu akan mematuhi itu sholat ya wajib iya gua ngerti agama gua tapi gua kayaknya ga terlalu apa sih ga terlalu mengikuti banget gitu cuma gua adalah tetep gua kalo bersyukur tetep ke Tuhan sebenernya lu ga perlu ga perlu menunjukkan agama lu sih buat kayak menunjukkan lu orang baik gitu kalo pada dasar lu balik eh baik yaudah gua jarang bekerja ya? ga jarang sih cuma sering skip aja sementara parah nangte parah nangte parah gilangnya gereja padahal kemanetan mamah ampun mamah gua ga bukan agamis ya jadi sebenernya kristen itu buat gua bukan agama tapi itu soal relationship hubungan gua sama Tuhan sama kayak hubungan lu dengan manusia tapi gimana hubungan lu sama Tuhan kayak vertikal dan horizontal gua akan mendekatkan diri kepada Yesus masih ya islam muslim sholat lima waktu pokoknya yang kewajiban kewajiban ngaji sih gua yaaa bisa baca alquran sholat tapi gua berdoa selalu kemanamana gua punya doa sendiri yaitu ayat kursi itu kuncinya tapi untuk sodakoh dan lain lain eh ga boleh dikasih tau kan kan kanan kanan memberi kanan kiri tidak boleh tahu jadi yaa gua kayak masih susah sholat gua masih susah ngaji dan lain lain karna gua males malesan gua mengikuti organisasi di gereja gua ga terlalu ikut banget di organisasi-organisasi agama sampai sekarang gua masih aktif di organisasi gereja gua ga gamis-gamis banget tapi gua punya Tuhan di hati gua gua masih berdoa dalam hati dan masih mengandalkan Tuhan dalam segala pertaruh gua berdoa makan gua takut cuy lagi makan keselak mati ga tau tapi gua takut banget sama kematian dan gua percaya banget gitu loh kayak sama iya 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 aja lu ya kalo misalhaa gua lagi ngapa-ngapain ya gua selalu tenang waktu sebetulnya gua lagi meeting gitu kadang yaa astagfirullah gua lupa ada laki nih gua gak ngerti masih diterima apa enggak ya Allah ntar bapak gua nonton aku agama kamis lah alhamdulillah kapan nih apa agama lo islam seberapa agamis lo hmm 75 70 deh dulu gua agamis banget gua SD TPA wih madiasa lomba sholat sekarang ngaduh gua menyembah Odin atau Odin bapaknya Thor Viking lu tuh gak guna ya ya paling gua ke gereja setiap minggu terus kalo bangun pagi dan sebelum tidur berdoa sama sometimes baca ayat alkitab tapi gak sering seminggu itu pasti gua bakal gereja sebulan mungkin ya 3-4 kali dan pergi natalan ikut pasca ikut perjemahan kudus udah gua masih gereja meskipun kadang bolong-bolong tapi gak sebanyak gerejanya maksudnya gua lebih banyak gereja tipe ada bolong-bolong ya ya gua berusaha untuk menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan agama gue gitu kan kita yang hidup tuh kan cuman sekali ya kan kalo bisa sih tiap detik kita jadi lebih baik aja terus menggali kali ya terus kayak ya terus belajar aja cuman gua gak terlalu yang ngedalemin sih tapi kadang-kadang suka gak gua praktekin suka gak gua pedomin dalam hidup gitu setiap hari tapi ngani sholat sama gak? enggak sih astaga taris dikit gak apa lah cuman gua berusaha untuk sholat setiap hari alhamdulillah seberapa agamisnya lo? wah anjing lu gua kayak Atta dong kenapa? pamer ibadah oh enggak maksudnya gua pengen tau seorang hukus tuh gimana sih kehidupan keagamaannya yang kewajiban gua insyaallah jalanin terus gasa iyaudah ya eh bentar ya gua sholat dulu seberapa agamis lu? menurut gua, gua kristen yang eh 60% lah gereja gak pernah skip gua ngerasa kayak gua dosa banget kalo gua gak gereja karena di otak gue Tuhan cuma ngasih satu hari dalam seminggu masa gua gak bisa luangin waktu cuma kurang dari 2 jam karena gua gak mau berteman cuma karena agama lo apa? ras lo apa? gua enggak, gua mau berteman sama semuanya jadi gua tau kan mereka religion all religion dictates a good behavior and being a good citizen and having a kind heart and being giving and i try to emulate that anasih